Salam dari Villa Cantik dan Villa Sayang Hotman Paris Hotman sekarang di Bali menuju Hotel Intercontinental karena syuting dengan Metro TV Terima kasih kepada sahabat saya Menteri Menek BUMN Erick Thohir Pramugari Garuda yang di grounded karena men-share foto cewek-cewek yang dekat sama bos Telah dicabut groundednya Satu lagi Pak Menteri sampai hari ini kita belum mempunyai fabrik atau kilang minyak yang bisa mengolah minyak mentah menjadi minyak jadi Sampai sekarang kita menggali minyak mentah kita kirim ke luar negeri dan akhirnya apa Terlalu banyak siluman-siluman komisi-komisi per barel kebocoran di mana-mana Jadi cepat segera bangun kilang minyak yang mampu mengolah minyak mentah menjadi minyak siap pakai Salam BUMN Paris Halo saya lagi di Hotel Intercontinental Jimbaren Bali Barusan saya dapat WA dari banyak pramugari Garuda Katanya berkat video viral saya pramugari Garuda yang di grounded gara-gara share wanita before and after KWKW Sesudah dioplas akhirnya sudah diaktifkan lagi sebagai pramugari Dan terima kasih kepada sahabat saya Eric Menteri BUMN Salam dari Bali Halo salam dari Hotel Kempis di Bali Dari tadi malam saya dapat WA dari banyak pramugari dan awak kabin Garuda Ternyata diantara awak kabin ada dua grup terjadi like and dislike tergantung mengikut pimpinan yang mana Bahkan ada salah satu ex ketua ikatan awak kabin sudah di grounded berbulan-bulan Hanya karena dia memilih grup yang lain Management dari Garuda terutama terkait dengan awak kabin Terjadi 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 internal problem yang sangat sering like and dislike grounded di grounded Dan akan sangat mempengaruhi terhadap service terhadap para customer dari reputasi Garuda Bapak Eric cepat ini di audit total Halo Ayo kita lihat Instagram dari pramugari-pramugari Garuda Ya gimana Kalau lihat di IG-nya itu ada tas Hermi-nya sampai 3 jamnya Bisa di cek di Belanda Indonesia Yang dulu mau dia mengetahukan ya Iya kan di Indonesia kan di Melbourne cuma Rp 55 juta Kalau di Belanda Indonesia Rp 70 juta Yang mewah-mewah Padahal kalau terbang aja tiap hari Kalau terbang tiap hari Paling Paling besar dapat gajinya Rp 20 juta Dan gara-gara Hubungan khusus tersebut Maka pramugari-pramugari yang lain Yang bekerja jujur demi cari makan Dimusuhin Dimusuhin Ya Jadi Coba lihat Lihat semua itu Betapa mewahnya di Instagram Ya Obung-obung pramugari-pramugari yang Yang penuh dengan Oplas-oplasan Ya Coba lihat jamnya Hermi-nya dan sebagainya Segera perlu reorganisasi Reorganisasi Speech coba Pokoknya aku lihat dari top You're above me I'm from the top Halo inilah hidung asli Tidak KWKW Nih Lain rasanya Ini nasihat daripada Buaya darat Nasihat daripada Buaya darat Kepada para istri-istri Dari Oknum Pimpinan Perusahaan Penerbangan Agar jangan Kalah bersaing Sama Sama Oknum-oknum Pramugari Yang hasil Oplasan Caranya apa Buaya darat itu kan Melihat faktor Kecantikan Sadarkan dia Cetak sebajak Mungkin Foto-foto Cewek itu Sebelum di Oplas Karena memang Saya sudah lihat sendiri Waktu Waktu Saya belum tahu Bahwa dia di Oplas Persis kayak Istrinya Sah Iran Raja apa Kaisarnya Iran Jaman dulu Tapi setelah melihat Sebelum di Oplas Orang patah bilang Amangoi Amangoi Jadi kepada Ibu-ibu Oknum Istri dari Pimpinan Perusahaan Penterbangan Sampai jumpa 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 Sampai jumpa